Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita mau mengingat bagaimana Tuhan Yesus menjalani waktu-waktu pascah ini Dengan sesuatu yang sangat berat Dan salah satu hal yang paling berat yaitu salah satu murid Yang sudah berjalan bersama dia selama 3 tahun setiap hari Ternyata mengkhianati dia Di dalam Lukas 22 ayat 47-48 dikatakan Waktu Yesus masih berbicara datanglah serombongan orang Sedang muridnya yang bernama Judas Seorang dari kedua belas murid itu berjalan di depan mereka Judas mendekati Yesus untuk menciumnya Maka kata Yesus kepadanya Hai Judas engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman Dan disinilah kita melihat bahwa Salah satu pencobaan yang Tuhan hadapi yaitu pengkhianatan Tuhan Yesus tahu apa rasanya mengalami sakit dikhianati Bahkan oleh seseorang yang sangat dekat dengan dia Di dalam Amsal 27 ayat 6 dikatakan Seorang kawan memukul dengan maksud yang baik Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah Jadi ini yang kita juga lihat dari Judas Dia datang dengan sebuah ciuman ternyata itu adalah pengkhianatan Karena itu Bapak Ibu Saudara kita mau mendengarkan dari Amsal yang berkata Hati-hati jangan kita membenci orang yang memukul Atau dengan kata lain menasihati, mendisiplin Kadang kita anggap mereka orang yang tidak baik Tapi ternyata justru tujuannya baik Sedangkan di sisi lain ada orang yang mencium dengan berlimpah-limpah Tetapi hatinya ternyata tidak baik Karena itu di waktu pasca ini mari kita menghayati Bahwa di dalam semua yang kita alami Yesus sudah menanggungnya bagi saudara dan saya Yesus menanggung rasa sakit pengkhianatan Dia tahu, dia merasakan Karena itu apapun yang engkau alami Serahkan kepada Yesus Karena Yesus mau kita bukan menanggung beban kita sendiri Tapi beban itu kita berikan kepada Yesus Kita mau lepaskan segala kesakitan dalam hati kita Biar Yesus menjadi perisai kita Karena Yesus sudah mengalami itu lebih dahulu Dia dikhianati sampai mati Bukankah itu sesuatu perlakuan yang sangat tidak adil Dan Yesus mengalami itu semua Jadi biarlah kita mau melepaskan Mungkin itu pengkhianatan dari orang-orang yang dekat Justru yang terdekat itu yang lebih menyakitkan Tapi disini saya berdoa supaya pasca ini Membawa kelepasan bagi saudara dan saya Dari semua beban-beban hidup kita Bahkan juga beban hidup dari pengkhianatan Seseorang yang begitu dekat dengan hidupmu Biar di dalam pasca ini terjadi pemulihan Kesembuhan dalam hatimu Yesus bahkan ketika dia di atas kayu salib Dia mengucapkan pengampunan Dia mengampuni Dan biar itu yang sudah ditanggung oleh Yesus Kita tidak tanggung sendiri Kita berikan Kita lepaskan Dan kita juga mau ampuni Seperti Yesus sudah mengampuni kita Tuhan memberkati